Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my youtube channel Aditri Family Pada video kali ini, keluarga Aditri akan membuat tempat alat-alat tulis dengan memanfaatkan botol minuman bekas Tonton sampai habis ya Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Pada video kali ini, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Yang pertama, 3 buah botol minuman bekas Ada kardus bekas Kertas kado Gunting Double tip Dan yang terakhir, lem Langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita akan memotong 3 botol minuman bekas ini dengan 3 ukuran yang berbeda Ini untuk ukuran yang pertama Kita potong dengan gunakan minting Botol yang kedua dengan ukuran yang kedua juga Kita lapikan lagi dengan gunakan minting Untuk botol yang ketiga Kita potong dengan ukuran yang paling kecil Nah, ini dia guys Langkah selanjutnya Kita akan memanfaatkan kardus bekas ini sebagai alas dari tempat alat-alat tulis kita Maka yang pertama kita lakukan adalah Kita lapisi terlebih dulu kardusnya dengan menggunakan kertas kado Ini kertas kado telah kita kunting sesuai dengan ukuran dari kardus yang akan kita gunakan Nah, sebelum kita lapisi Maka kita akan menggunakan double tip untuk merekatkan kertas kado ke kardus yang akan kita gunakan Nah, sekarang untuk kardus bagian bawah Kita berikan label tip lagi Terima kasih telah menonton! Sekarang kita tempelkan kertas kado-nya Nah, ini alas untuk tempat alat-alat tulis kita tadi guys Nah, selanjutnya kita akan melapisi botol bekas minum yang telah kita potong dengan menggunakan kertas kado yang sama Ini kertas kertas kado-nya telah kita potong sesuai dengan ukuran dari botol yang kita gunakan ya guys Kita gunakan untuk menempelkan kertas 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 k selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk botol yang pertama telah selesai kita lanjutkan untuk botol yang kedua kita lakukan hal yang sama seperti botol yang pertama tadi kita tempelkan kertas padu ke botol dengan manfaatkan double tip kemudian kita rapikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk botol yang kedua guys selanjutnya untuk botol yang ketiga kita lakukan hal yang sama seperti botol yang pertama dan yang kedua tadi kita tempelkan kertas padu dan menikmati kanan nah ini hasil untuk botol yang ketiga guys kita rapikan untuk menempelkan kita tempelkan botol yang telah kita buat lagi ke alas yang telah kita sediakan tadi kita akan manfaatkan lem ini kita aplikasikan lem terlebih dahulu dan baru kita tempelkan nah ini untuk botol yang pertama setelah kita dari lem nah selanjutnya botol yang kedua kita aplikasikan lem terlebih dahulu dan kemudian kita tempelkan dan kemudian kita tempelkan nah selanjutnya untuk botol yang ketiga kita aplikasikan lem lagi nah baru kita tempelkan nah ini hasil akhirnya guys cukup mudah dan menarik bukan semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari video-video kita berikutnya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh